Intro Selamat pagi, salam sejahtera Hari ini dilaporkan akan ada kemungkinan Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengumumkan barisan kabinet barunya Wow, ini memang kita tunggu-tunggu Ini memang kita mahu tahu sangat siapa pilihan Dato' Sri Anwar Ibrahim Kerana dalam tempoh 5 tahun ini Inilah yang akan menentukan kemana Malaysia, di tahap mana Malaysia Tapi sebelum kita teruskan isu ini Mohon kiranya anda bantu saya sekali lagi Bagi ada yang belum tekan butang subscribe Tekan butang subscribe itu untuk mendapatkan isu-isu terkini Daripada channel saya ini Baik, kemarin Dato' Sri Anwar Ibrahim Telahpun diperkenankan mengadap yang dipertuan agung Maknanya, persoalan dan spekulasi makin kencang Adakah Dato' Sri Anwar Ibrahim telahpun mempersembahkan Senarai kabinetnya kepada Duli Yang Maha Mulia yang dipertuan agung Oleh sebab itulah, oleh kerana Anwar Ibrahim telahpun menghadap yang dipertuan agung Ada spekulasi kencang mengatakan Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengumumkan barisan kabinet tersebut hari ini Pertemuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan yang dipertuan agung semalam Mencetuskan spekulasi bahawa ia ada kaitan dengan pembentukan kabinet baru Istana Negara semalam berkongsi gambar yang menunjukkan Anwar Ibrahim menghadap Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Buat kali pertama sejak dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 Tetapi tiada butiran lain yang dikongsikan Sejak mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia Pada Kamis yang lalu, pengurusi Pakatan Harapan itu Masih belum mengumumkan kabinet barunya Selain berulang kali menegaskan bahawa saiz kabinetnya kali ini lebih kecil berbanting pertampiran sebelum ini Anwar memberitahu media pada Isnin bahawa pengumuman akan dibuat sesegera mungkin Namun menambah bahawa dia perlu mendengar pandangan semua pihak Kerana kerajaan perpaduan melibatkan pelbagai pihak Sumber yang rapat dengan pejabat tertinggi parti itu yang menyokong kerajaan perpaduan mendakwa Pengumuman itu mungkin dibuat seawal hari ini ataupun hari Rabu Hari ini, mungkin hari ini Tunggu pengumuman kata orang dalam parti itu Yang mungkin berlaku pada hari Rabu ini atau hari ini Bagaimanapun, seorang pembantu kepada Anwar Ibrahim mengenepikan spekulasi itu Dengan mengatakan bahawa pertemuan Datu Sri Anwar Ibrahim dengan Agong semalam Hanyalah formaliti selepas beberapa hari memegang jawatan Katanya, tidak Lihat meja ia kosong Kata, pembantu itu sambil menunjukkan meja antara Anwar dan Sultan Abdullah Seperti dalam gambar dari Istana Negara Dia juga menafikan akan ada seberang pengumuman dibuat mengenai kabinet baru hari ini Menurut pembantu itu, dia akan tahu jika ada rancangan semikian kerana pegawai Anwar perlu membuat persiapan lebih awal Kata ketua penerangan PKR, Fahmi Fazil Yang merupakan sebahagian daripada kepimpinan parti tertinggi-tertinggi parti itu Turut, menafikan punya maklumat mengenai kabinet baru Anwar Wow, ini memang kita tunggu-tunggu Dan kita harapkan Datu Sri Anwar Ibrahim dapat mengumumkan kabinet ini secepat mungkin Karena apapun yang berlaku dalam negara kita bukan hanya bergantung kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Tetapi juga bergantung kepada siapa yang akan menjadi tulang belakang Datu Sri Anwar Ibrahim Sebelum kita berpisah, ikuti terus ulasan yang kedua ini Dan jangan lupa kamu tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe untuk membantu saya bagi mengembangkan channel ini Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, ikuti ulasan yang kedua ini Terima kasih semua Selamat pagi, salam sejahtera Hai, terima kasih kena bersama dengan saya dalam kupasan hari ini Kali ini isunya panas berkaitan dengan duit RM500 Bilion Eh, kejap, aku tengok dulu berapa banyak duit itu Sebab terlalulah banyak Berkaitan dengan RM500 Bilion Haa, nak tahu terus Tekan butang subscribe dulu untuk menjadikan channel aku ini lebih besar Channel saya ini lebih besar dan berkembang Saya ucapkan terima kasih dan tahniah karena telah menyokong saya Baik, pagi hari ini bercakap tentang RM500 Bilion Dana Muhyiddin ketika pilihan raya datang dari mana Bukan saya yang cakap Tetapi pemimpin-pemimpin politik mula mempersoalkan Datang dari mana kekayaan dan datang dari mana Bagjid Mahathir Muhyiddin ketika pilihan raya baru-baru ini Haa, bertibaran di merata-rata dalam media sosial Mengatakan bahawa ada duit Muhyiddin Yassin yang banyak Tapi tidak tahu dari mana, kata mereka Apa ceritanya bosku? Jom, kita dengar ulasan ini Ada lagi pemimpin menggesa SPRM menyiasat sumber dana Muhyiddin Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puan Zarkasi Menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berhubung sumber dana parti gabungannya Dalam satu hantaran di Facebook hari ini Puan berkata Muhyiddin perlu disiasat kerana didakwa membelanjakan sejumlah dana yang berlebihan di Sabah Semasa pilihan raya umum ke-15 yang berakhir baru-baru ini Muhyiddin mesti disiasat di bawah amla, money laundering, ek SPRM mesti siasat, kata Puan Mana dia dapat duit sebanyak itu? Itu juga berlaku di PRU ke-15 katanya dalam satu hantaran di Facebook pada hari ini Sebelum kita teruskan ulasan dan pembongkaran pagi ini Mohon kiranya sekali lagi, kamu tinggalkan komen kamu berkaitan dengan isu yang paling hangat ini Yaitu isu tentang RM500 Bilion Wow, 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 wow Pagi tadi ada orang persoalkan kasut yang dipakai oleh Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 Kata mereka, sudah mula pakai kasut mahal Harga kasut itu Rp5.500 Tapi yang hairannya, mereka tak siasat-siasat dulu Sehingga Datu Sri Anwar Ibrahim marah Dia tak boleh tahan lagi Dia kata, kalau iapun nak persoalkan saya Katanya, persoalkan saja Tapi jangan dengan naratif fitnah Katanya, sebab kasut yang bernilai Rp5.500 itu Anwar dah, Datu Sri Anwar Ibrahim Sudah, bagi penjelasan Itu adalah hadiah daripada Sultan Johor Dua tahun yang lalu lagi Bayangkan, cuba malukan Anwar Ibrahim Sendiri malu pula Lebih kurang ceritanya Meludah ke langit karena muka sendiri Jadi, lepas ini nak sembunyikan muka di mana Dalam tong sampah pun tak boleh lagi Dan ada netizen kata Hmm, kali inilah Pemfitnah itu tak boleh tidur Karena akan berusaha memikir Dari mana duit nak bayar saman Kalaulah disaman oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Saya sebenarnya tidak sangat kisah Kalau kasut sekadar Rp5.000 Itu mampu milik Datu Sri Anwar Ibrahim boleh milik Beli-beli, boleh membeli kasut itu Boleh Datu Sri Anwar Ibrahim sudah istiharkan harta Dia ada harta Rp11.000.000 Tak hairan, itu memang boleh dapat Rp11.000.000 Yang hairan kalau sampai bilion Yang hairan kalau kasut itu bernilai ratusan ribu Itu boleh, itu kita sama-sama query Tapi kalau kasut sekadar Rp5.000.000 Biasa saja, itu biasa bagi mereka Lagi pula, takkanlah nak pakai kasut Kasut yang Rp2.000.000, Rp3.000.000, Rp5.000.000, Rp100.000.000 Nak jumpa Presiden, nak jumpa Sultan Brunei dan sebagainya Kita akan jaga juga standard Perdana Menteri Tapi tidaklah sampai ratusan ribu, puluhan ribu kan Kalau Rp5.000.000 saja, itu nak persoalkan Bikin malu saja lah bosku Tapi yang ini Yang ini Rp500.000.000.000 Datang dari mana? Kata Puan Zarkasi Datang dari mana? Rp500.000.000? Banyak tuh Gesahan Puan itu dibuat susulan perkongsian video pendek Bekas ahli parlimen ketereh Anwar Musa yang mendakwa Muhyiddin memperuntukkan puluhan juta ringgit Ketika PRN Sabah baru-baru ini Dalam video TikTok yang dimuat naik oleh Puan itu Anwar Musa mendadahkan Terdapat puluhan juta ringgit Di bilik Muhyiddin Wow, puluhan juta dalam bilik tuh Kalau dalam bank, bolehlah aku terima Ini dalam bilik puluhan juta ringgit Sejuta pun kita sudah bangga Ini kan pula puluhan juta dalam bilik Muhyiddin Ketika pemimpin UMNO berkenaan berjumpa dengan Presiden Bersatu tersebut Ini bukan spekulasi semata-mata Ini disaksikan oleh Anwar Musa sendiri Anwar Musa sendiri melihat Kata beliau Dia melihat mendedahkan terdapat puluhan juta ringgit di bilik Muhyiddin Mau muntah aku mendengar Dakwa Anwar Musa Wang tersebut untuk membantu UMNO Di PRN Sabah Dalam video tersebut Anwar Musa juga berkata bahwa Dia tidak boleh berbohong Kerana dia akan berdosa Jika berbuat demikian Aku rasa Baguslah Anwar Musa Mendedahkan ini Dan saya rasa Baguslah dia merasa berdosa Kalau tidak mendedahkan perkara yang jahat Jadi kita boleh terima lah nih kan Pengurusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim Sebelum ini dilaporkan berkata Perikatan Nasional adalah gabungan politik terkaya Menerima projek bernilai berbilion ringgit Semasa pandemik COVID-19 Muhyiddin dalam reaksi spontannya Menolak dakwaan Anwar Bahwa ia adalah gabungan politik terkaya Bekas Perdana Menteri itu juga berkata Perikatan Nasional Hanyalah sebuah gabungan baharu Yang Tidak mempunyai banyak sumber Sebelum ini Ketua PH Melangka Adli Zahari juga berkata Gabungan itu akan melancarkan Siasatan terhadap dakwaan Kerajaan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Membelanjakan RM500 bilion Semasa pandemik COVID-19 Jika ia memenangi pilihan raya umum Wow Jadi Adli Zahari Sudah menang Kan? Sudah menang Jadi apa kata Buat siasatan ini Kalau betul ini Ini memang Parah nih Cuma kita tak tahu lagi lah Kebenarannya Kita hanya tunggu Laporan dan siasatan SPRM Kerana Buat Zarkasi mahu Supaya Supaya SPRM Menyasat sumber dana Muhyiddin Yang mengejutkan kita semua Itulah Apabila Cerita daripada Ahli Parlimen Bekas Ahli Parlimen Ketiri Anwar Musa Dia mendakwa Memang ada puluhan juta ringgit Ketika PRN Sabah baru-baru ini Diperuntukkan Dalam pada itu Anwar Musa juga Mendedahkan bahwa Terdapat puluhan juta ringgit Di bilik Muhyiddin Ketika pemimpin UMNO Berkenaan berjumpa dengan Presiden bersatu tersebut Dan yang paling menarik Anwar Musa kata Uang tersebut Untuk membantu UMNO Di PRN Sabah Dan Anwar Musa juga berkata Dia tidak boleh berbohong Kerana dia akan berdosa Jika berbuat demikian Syukurlah Datu Sri Anwar Musa Kerana telah pun sedar Kalau tak cerita Nanti berdosa Katanya Sekian dulu Sebelum kita berpisah Sila tinggalkan dulu komen Kamu berkaitan dengan Isu yang menarik ini Pada penempat Anda Cerita ini benar atau tidak Atau dia hanya kabar angin Ataupun Kabar angin yang jadi Kenyataan kebenaran Kita tunggulah sama-sama Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!